Halo sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com Dan di video pendek ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Mary Boone tentang virgin coconut oil Beliau bertanya, bisa tidak virgin coconut oil ini diganti dengan olive oil atau minyak zaitun Tapi sebelum saya menjawab boleh atau tidak, atau bisa atau tidak Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah, di dunia ini ada beberapa jenis lemak Dan lemak-lemak ini memiliki rantai-rantai yang berbeda Ada yang memiliki rantai panjang atau disebut sebagai long chain triglyceride Ada yang rantainya pendek atau short chain triglyceride Dan ada lemak-lemak yang rantainya menengah atau disebut medium chain triglyceride Nah, lemak rantai menengah atau medium chain triglyceride ini bisa didapatkan dari virgin coconut oil Bisa didapatkan dari MCT oil, bisa didapatkan dari butter, juga bisa didapatkan dari brine octane Jadi, Anda bisa mendapatkan medium chain triglyceride, dari virgin coconut oil, MCT oil Atau yang paling mahal itu adalah brine octane Yang sekecil ini sekitar 100 ml, ini harganya sekitar 250 ml Bisa untuk beli ini 1 liter, masih sisa, plus ongkir masih sisa, inilah Allah Nah, sementara ada juga yang lemak rantai panjang Salah satunya adalah minyak goreng atau juga minyak dari olive oil atau minyak zaitun Jadi, jelas bahwa minyak zaitun itu bukan medium chain triglyceride Minyak zaitun itu berasal dari long chain triglyceride Maka, kembali kepada pertanyaan dari Mbak Mary Boone ini Bisa tidak minyak zaitun ini digunakan untuk menggantikan VCO? Apakah fungsinya sama? Maka, jawabannya adalah tidak Minyak zaitun tidak bisa menggantikan fungsi dan peran dari virgin coconut oil maupun MCT lainnya Karena apa? Karena rantainya sudah berbeda Kita menggunakan medium chain triglyceride atau dari VCO ataupun MCT oil ataupun brine octane Itu tujuannya adalah untuk merangsang liver kita agar lebih mudah membentuk keton Agar mudah mengubahnya menjadi energi tanpa harus membuat organ pencanaan kita yang sedang berpuasa itu bekerja Jadi simpel banget tidak bisa menggantikan virgin coconut oil karena fungsinya berbeda Akan tetapi olive oil ini atau minyak zaitun ini adalah minyak yang punya lemak bagus Jadi Anda boleh mengkonsumsinya pada saat melakukan diet ketogenik, diet ketofastosis, diet DBM dan lain sebagainya Dan bisa Anda gunakan pada saat masak, buka atau sahur pada saat Anda berpuasa Jadi itu tidak akan membuat Anda semakin gendut Itu tidak akan menaikkan gula gara Anda dan itu tidak akan bisa membuat Anda memproduksi lemak dalam jumlah besar Cuma dia memiliki rantai yang berbeda sehingga fungsinya saja yang berbeda dari virgin coconut oil Jadi itu penjelasan saya mengapa olive oil tidak bisa menggantikan virgin coconut oil Jadi tetap virgin coconut oil bisa Anda konsumsi Kalau Anda ingin menggantinya dengan yang lebih mahal yang proses untuk jadi ketonnya lebih cepat Anda bisa mengganti dengan MCT oil atau menggantinya dengan brine octane yang harganya lebih-lebih mahal Sekian penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mary Boone tentang apakah olive oil bisa menggantikan virgin coconut oil Nah kalau Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan lain terkait diet atau terkait kesehatan Anda boleh bertanya di kolom komentar Insya Allah akan saya jawab lewat video pendek atau lewat video panjang yang komprehensif untuk Anda semua Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra, Assalamualaikum Wr. Wb